KPUD Kerinci, Bawaslu, dan peserta Pilkada serba batasi dana kampanye untuk semua paslon yang maju pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kerinci 2024. Jumlah yang ditetapkan untuk tiap paslon tak beli lebih dari Rp9,6 miliar. Komisi Pemilihan Umum Darah Kabupaten Kerinci bersama paslon peserta Pilkada 2024 dan Bawaslu setempat telah menyembakati batas biaya kampanye untuk Pilkada serentak mendatang di mana setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati diberi batas maksimal sebesar Rp9,6 miliar. Ketua KPUD Kabupaten Kerinci, Husni, menyatakan bahwa batas itu merupakan hasil kesepakatan bersama antara pasangan calon dan penyelenggara pemilu. Penatapan batas ini juga mempertimbangkan prinsip keadilan dan tidak terlalu membebani pasangan calon. Kemarin juga di bagian teknis, kita akan dapat penasaran dengan antara hukum berpasangan. Setelah kita sepakati untuk Kabupaten Kerinci, maksimal dana kampanye-nya adalah Rp9,6 miliar berpasangan. Itu ada ketentuannya gitu kan, ada pihak yang boleh menyebabkan dan ada yang tidak boleh kita memberikan sebagai sembengang gitu kan. Memang ada, boleh dari pihak yang, pihak ketiga yang menyumbang. Tapi itu dibatasi juga, tidak semua yang bisa menyumbang. Selain itu, Husni juga menegaskan bahwa sembangan dana kampanye telah diatur dalam peraturan PKPU yang isinya antara lain melarang adanya sumbangan dari luar negeri, penyumbang yang tidak jelas identitasnya, atau dana hasil pindah pidana. Setiap pasangan calon juga diharapkan untuk bisa mematuhi aturan penggunaan dana kampanye dan wajib melaporkan pembiayaan kampanye kepada KPU di Kabupaten Kerinci. Dari Kerinci Jambi, Mulia Dilasa, Nasional TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!